Intro Ya kita akan melakukan analisis taktik LC melawan Barcelona Pertandingan yang sulit bagi Xavi Hernandez Di atas kertas LC menggunakan pola 4-4-2 Sedangkan Barcelona menggunakan pola 4-3-3 di atas kertas Kita lihat di lapangan Build up dilakukan oleh Barca, LC bermain lebih menunggu dengan pressing berbasis formasi Ide Barca jelas coba manfaatkan ruang antar lini melalui Aubameyang lewat depasing melalui Aroho Depasing merupakan umpan yang dari lini belakang menuju lini depan dilakukan Dengan harapan membuat kejutan terhadap pressing yang dibangun oleh pemain LC Aroho ke Aubameyang tapi masih bisa dikondisikan dengan baik oleh LC Melalui Aroho lagi tanpa bola LC menggunakan pola 4-4-2 dengan lebih menunggu pressing berbasis formasi yang diterapkan Sehingga selalu akan ada celah bagi Aubameyang Lini tengah dari Barca di eliminasi Aubameyang ambil bola, Gonzalez tertarik Ya, timbul space bagi Aubameyang Gonzalez coba reposisi posisi defense LC yang awalnya melakukan pressing ke Aubameyang PK ke Aubameyang, ditutup pemain terdekat LC yaitu Karel Terang sama, depasing dilakukan dari lini belakang ke lini depan Aubameyang masuk di ruang antar lini 4-4-2 tanpa bola LC Sangat bagus Aubameyang turun membuat Roko salah satu center back LC tertarik Dengan harapan akan menimbulkan celah bagi lini defense LC yang bisa dimanfaatkan pemain Barca lain PK ke Aubameyang Ini merupakan taktik untuk merusak rapatnya 4-4-2 dari LC lewat depasing PK ke Aubameyang Roko center back LC tertarik ke Aubameyang Ketika Roko tertarik ke Aubameyang, Pranky Dayong memanfaatkan space yang ditinggalkan Roko untuk menciptakan peluang Ya, timbul space, Pranky Dayong expose ruang tersebut, busket beri passing ke Pranky Dayong Di bapak kedua, juga dengan prinsip yang sama, depasing diberikan PK ke DeFi Kombinasi DeFi dan Ferran terjadi peluang bagi FC Barcelona Expected goal atau XG Barca pun terbilang gila, sangat tinggi Namun efektivitas dalam manfaatkan peluang tak optimal Ini kembali terkait tentang konsistensi XG merupakan angka harapan goal Disamping ide depasing yang dilakukan Barca Pedri menjadi sosok yang mampu buka ruang dengan pergerakan tanpa bola yang ia lakukan Dengan 4-4-2 rapat dari LC, apa yang dilakukan Pedri berhasil banyak ciptakan ruang Johan Polbek kiri tertarik ke Dembele Sehingga ada kesempatan bagi Pedri untuk mengekspos sisi space yang ditimbulkan oleh defense LC Alpes ke Pedri Lagi Pedri buka ruang dengan pergerakan tanpa bola Aroho Kembali berani bawa bola masuk untuk memberikan passing ke Pedri Manfaat gerakan tanpa bola Pedri berhasil rusak Save 4-4-2 LC Perhatikan, Pedri berhasil menarik 4 pemain LC Pedri ke Dembele Namun peluang yang diciptakan tak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain Barcelona Orang yang sama lagi Aroho bawa bola masuk Perhatikan pergerakan Pedri yang menarik perhatian pemain LC Sehingga pemain lain bisa manfaatkan ruang yang timbul Aroho beri passing ke Ferran Torres di sayap kiri Alpes coba beri passing ke Pedri Pedri lagi menarik perhatian Karel Untuk menjauh dari kotak penalti Yang mengakibatkan efeknya Adama akan melawan satu pemain LC saja Pedri ke Adama Adama timbul situasi satu-satu Mudah bagi Adama untuk melewatkan Johan Serangan template bagi Barca yang sangat bahaya Adama dapat ruang untuk berikan crossing ke dalam kotak penalti Menuju Ferran Torres Coba diantisipasi Roko namun antisipasinya tak sempurna Jatuh ke kaki Alba Alba beri passing balik ke Ferran Tanpa ada jagaan Akibat Roko yang sudah tertarik awalnya Salah melakukan intercept PK arahkan bola ke sektor sayap kanan Barca Pedri lagi buka ruang Tujuannya apa? Sep 4-4-2 renggang dari LC Membuat akan timbul celah lainnya bagi Barca Situasi 2-1 Karel sulit hentikan Pedri ke Dembele tercipta peluang Lagi dari bawah PK beri bola di belakang garis defense LC Dembele dengan kecepatannya Coba expose konsep ini Dembele passing ke dalam kotak penalti Permainan seperti ini Buat back LC sulit jangkau Pemain Barca Perhatikan Gonjales yang sejak awal pressing Auba tertinggal Roko Coba cover Peluang Barca gagal Dan gol kedua Barca Berasal dari proses kesalahan komunikasi Pemain LC Roko dan Karel Yang melakukan intercept Yang salah Bola jatuh ke Ferran Ferran ke Defai Konsentrasi defense LC menurun Handball terjadi Dinyatakan oleh Wasid Yang menjadi poin penting Barca tidak terlalu bergantung Dari sisi Alba Dari sektor kiri Alternatif Eksposisi kanan Menjadi hal baru Bagi Barca Ini menjadi hal penting Sebab bertahun-tahun Barca dominan Dari sektor kiri Permainan Lewat Alba LC Bawa bola Di sisi sayap Situasi timbul 3 Lawan 3 Johan Kuasai bola Beri passing ke Fidel Perhatikan Timbul space Yang akan diekspos oleh Pemain LC Tanpa ada cover Yang dilakukan oleh Pemain Barca Terkhusus lambarnya Pemain Barca Aroho Busquets Ataupun pemain Di lini tengah Tuk menutup dan merapat Sehingga Menimbulkan celah Mau tidak mau Pedri coba cover Dua pemain Gagal Crossing bisa dilakukan Lawan Tercipta peluang Gol LC Berasal dari salah intercept Pedri Bola Situasinya Di tengah antara Pedri dan Mia Pedri coba agresif Untuk mendapatkan bola Bola yang didapatkan oleh Pedri Salah clearance Yang bisa dimanfaatkan Oleh Fidel Dan salah satu kontroversi terjadi Bagi Alba Yang jelas Hal ini clear Tidak handball Dengan alasan Satu Tangan Alba Sebelum bola di heading Sudah terbuka Dua Posisi tangannya Memang natural Close to the body Tiga Jika tangan Menutup atau mendekat Ketubuh Tidak dinyatakan Melanggar Kuncian natural Dan incidentally Selamat menikmati